Yaitu tindakan asusila terhadap anak di bawah umur yang dilakukan juga oleh anak di bawah umur. Tindakan asusila terhadap anak di bawah umur yang diduga juga dilakukan oleh anak di bawah umur. Untuk modus operandi yang terungkap selama proses penyidikan, yaitu di mana ABH meminta para korban untuk menurunkan pakaiannya dengan cara menakuti-nakuti para korban dengan menyampaikan perkataan bahwa apabila para korban menolak permintaan ABH, maka para korban harus memberikan sejumlah uang kepada ABH. Dan juga ABH akan memukuli korban apabila tidak menuruti kemauan dari ABH. Selanjutnya, para korban juga tidak akan diajak ikut bermain dalam satu kelompok bermain dari saudara ABH apabila para korban menolak permintaan ABH. Atas dasar tersebut, akhirnya para korban terpaksa menuruti apa perintah dan kemauan dari ABH untuk selanjutnya dilakukan tindakan asusila oleh ABH. Beberapa alat bukti yang kami miliki, yaitu yang pertama adalah hasil fisuk eterpertum terhadap tujuh orang korban, kemudian hasil psikologi terhadap tujuh orang korban, dan barang bukti yaitu pakaian yang dikenakan para korban pada saat kejadian. Untuk pasal yang kami terapkan yaitu dugaan tindak pinana pencabulan terhadap anak di bawah umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang perempu No. 1 tahun 2016 atas perubahan ke-2 Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang. Demikian Bapak Kapolres yang dapat kami sampaikan. Anak kita dengan pengetahuan-pengetahuan yang baik, bisa menolak kejahatan, kemudian orang tua juga semakin kuat untuk mengawasi anak-anaknya, dan kita berharap semua bisa berperan untuk mencegah dan melindungi anak-anak kita yang ditarapkan 2045 menjadi generasi masyarakat kita cita-citakan. Terima kasih. Atensi kemarin kami hadir di IKN, atensi dari Bapak Presiden tentang penanganan terhadap anak dan perempuan, atensi juga dari Bapak Kapolres serta dari Bapak Kapolres berjaya, Pak. Untuk kami, polisi harus hadir. Untuk melindungi, ngayomi anak dan perempuan ini, serta melakukan penegakan hukum secara tegas, secara profesional. Terima kasih. Rasa keprihatinan kita juga, ananda kita ya, anak oleh anak. Bisa dibayangkan, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan Awap Media. Ini yang terus mungkin hampir dalam dua minggu belakangan. Kita terjadi peristiwa-peristiwa besar yang dilakukan oleh anak-anak di usia yang seharusnya mereka tidak mengalami situasi yang melakukan terhadap anak-anak sendiri, terhadap di bawah relasi kuasa pada adik atau pada usia yang lebih. Kita ingin, ini hasil-hasil dari teman-teman, mereka Bapak menunjukkan penelitian yang komprehensif katakan anak-anak ini, Bapak Ibu. Karena tentu anak melakukan tindakan pidana, tidak memiliki motif seperti orang dewasa. Mereka bisa karena tidak ada edukasi, tidak ada situasi dan kondisi yang pengasuhannya lebih baik bagi mereka. Nah ini tentu harus mendudukan bahwa korban, hari ini sampai tujuh orang ya, Bapak Pores, harus betul-betul mendapatkan pemulihan rehabilitasi. Karena kalau sampai tidak mendapatkan pemulihan dan bahkan kurang mendapatkan rehab sos, baik itu di sosial maupun apa, karena integrasi di masyarakat, ini yang juga berpotensi menjadi pelaku di masa yang akan datang. Kita semua ingin berkomitmen. Yang ingin saya sampaikan tentu munculnya wacana apakah pemberatan hukuman juga bagi anak-anak yang melakukan tindakan keberulangan secara pidana. Ini harus dilakukan. Ini yang harus kita cermati bagaimana konteks dualisasi pengasuhan itu sendiri pada anak yang menjadi pelaku. Sehingga hari ini saya melihat salah satunya di peristiwa yang kita lihat dalam kurun waktu 2024 ya, hampir beberapa bulan ya itu Pak Kasar. Sudah tujuh anak yang menjadi korbannya. Itu artinya kita ingin tahu apakah anak ini mendapat perhatian dari orang tua? Apakah anak ini mendapatkan rambu-rambu kehidupan untuk menghormati orang lain, tidak melakukan tindakan kekerasan pada orang lain itu dilakukan. Kita sepakat juga bahwa orang tua melakukan tindakan pengasuhan positif menjadi indikator apakah pelaku ini dibiarkan. Karena kita tahu dalam undang-undang yang membiarkan, yang mengabaikan juga masuk dalam jerat hukuman. Nah tentu dalam hal ini kita ingin memberikan wawasan bersama anak-anak berkonflik dengan hukum apalagi yang sampai tidak di atas, di bawah tujuh tahun dan bahkan usia ya belum bisa mempertanggungjawabkan secara hukum ini harus betul-betul mendapatkan penelitian yang lebih komprehensif mengapa mereka terjadi. Bukan satu-satunya litigasi atau proses hukum yang harus ditempuh. Dengan demikian saya kira kita bisa melihat apa yang terjadi dan kemudian bisa lebih proporsional dalam menempatkan anak-anak berkonflik dalam hukum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentu bisa harapan kewaspadaan kita lah yang lebih utama tentu juga pengasuhan positif yang lebih diutamakan di lingkungan keluarga serta anak-anak ini juga mendapatkan partisipasi aktif yang bermakna. Dia bisa membedakan mana selituhan baik dan buruk. Dia bisa mengetahui mana perilaku yang baik dan yang buruk. Karena anak-anak kita memang sejatinya harus diberikan pengasuhan yang utama dari keluarga dan dari sekolah, lingkungan serta masyarakat. Mungkin itu terima kasih Pak Kapolres, Pak Taha Kasat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kapolres, yang saya hormati Bapak Nahar, Keputi Kemen PPA, Ibu Ketua Komnas Pendidupan Anak, Bapak Tri, KUKTB, PPA, Tansel. Saya dari Pemimpin Kemasarakatan pada Balai Kemasarakatan kelas 1 Tangerang, Kementerian Hukum dan HAM, telah melakukan tugas dan kelimuannya dalam bidang penelitian kemasyarakatan maupun pendampingan, mulai dari proses praadjudikasi, adjudikasi hingga pos adjudikasi, sampai dengan anak kembali integrasi ke masyarakat. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelah kanan dulu. Ya, mohon izin Bapak, Ibu. Ke arah sebelah kanan. Ya, sudah cukup sebelah kanan. Silahkan mohon izin sebelah kiri di... Ambil gambarnya. Cukup ya. Terima kasih. Jadi gini, merevisi ini. Jadi gini, usia anak itu jelas ya, kalau asuk 18 tahun, itu bukan anak lagi. Ya, artinya anak itu adalah sebelum 18 tahun. Itu clear ya, bahwa anak yang disebut anak itu adalah sebelum 18 tahun. Lalu kemudian, pengklasifikasian anak yang bisa bertanggung jawab di hadapan hukum. Jadi, khusus anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Maka ada tiga klasifikasi. Anak yang di bawah 12 tahun. Anak yang di atas 12 sampai 14 tahun. Dan anak 14 tahun ke atas sampai usia 17 tahun. Yang 12 tahun itu hanya bisa diputus dengan pengambilan pekutusan antara kepolisian, BAPAS, dan PECSOS. Diputuskan, dia dikembalikan ke orang tua dengan jaminan. Dia membina, bisa membina anak-anaknya. Atau dititipkan di... Dalam kondisi tertentu ya, bisa dititipkan di LPK. Lalu kemudian, anak usia 12 sampai 14 tahun. Itu pun belum berlaku, misalnya penahanan. Penahanan itu hanya boleh dilakukan setelah anak usianya 14 tahun. Jadi, sebelum 14 tahun, anak nggak boleh ditahan. Lalu kemudian, bagaimana agar proses hukumnya tetap berjalan? Dititipkan. Biasanya dititipkan di LPKS atau di tempat penindungan. Nah, beda ketika anak sudah berusia 14 tahun. Maka dia punya aturan di mana anak ini sudah bisa ditahan. Bisa ditahan. Tentu kalaupun ditahkan, maka penangkapan harus melakukan prosedur sesuai dengan SPPA. Jadi, ini klasifikasi dari sisi usia. Jadi, menurut Bapak masih ideal aturan yang tadi saya sampaikan bahwa anak melakukan kejahatan tidak tunggal dia melakukan atas keinginannya sendiri. bisa jadi dia adalah korban dari lingkungan dari pembentukan pengasuhan yang kemudian dia replikasikan dengan bentuk kejahatannya. Jadi, artinya kita berharap semua anak ini bisa kita dampingi untuk punya masa depan. Tapi, kalau sebelum dewasa lalu kemudian melakukan kejahatan berat, maka ini mekanisme yang sebetulnya diatur dalam SPBA itu ada proses rehabilitas yang harus tuntas anak ini bisa kembali lagi ke lingkungan sosial yang aslinya. Misalnya, tingkat usianya itu dia sekolah, dia belajar, dia tidak melakukan kenakalan, dan lain-lain. Maka, proses rehabilitasi dan pembinaan itu harus sanggup mengembalikan itu. Kalau misalnya ada hambatan, maka inilah yang kemudian ada prinsip-prinsip yang harus disepakati dalam restoratif justice gitu ya, ada di PSI dan lain-lain. Jadi, karena undang-undang kita sudah mengakui bahwa anak, semua anak perlu dilindungi, baik anak pelaku, bapun anak saksi, bapun anak pelaku, maka upaya-upaya untuk mengembalikan mereka, untuk dipilihkan kembali, itu harus diupayakan. Karena itu bagian dari langkah-langkah yang diwajibkan oleh orang-orang.